Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara19 Anjay mantel-mantel Oke, gimana kabarnya hari ini guys Semoga kalian tetap sehat-sehat Dan juga tetap semangat ya Harus semangat dong Oke, seperti channel Arief Anggara19 Yang tetap semangat bagiin informasi Terupdate sama kalian ya Dan untuk video kali ini, channel Arief Anggara19 Akan ngasih rekomendasinya Formasi terbaik yang paling cocok Untuk gaya main tim Game Position Game Atau permainan pengusahaan bola ya Setelah di video sebelumnya Gue ngasih rekomendasi untuk Quick Counter Dan sekarang gue akan bahas untuk Permainan pengusahaan bola ya Kira-kira formasi apa saja sih Formasi berapa saja kah sih Yang memang sangat direkomendasikan Yang sangat cocok Yang bisa bikin gacor Tambah gacor Untuk squad kalian pastinya ya Oke, penasaran kan langsung kita bahas semuanya Oke, baik langsung kita masuk ke kontrak guys Oke, kita masuk ke kontrak Kemudian Kita masuk ke daftar manager ya Oke Nah, formasi dari suatu klub itu Berpengaruh dari manager guys ya Oke, jadi formasi Yang ada di default Tim tertentu Itu tergantung manajernya Ya, manajernya kalau misalkan Rencananya mau ubah formasi Ya, konon juga akan Merubah formasi default dari klub tersebut ya Oke, nah kita disini urutkan dulu ya Nah, bisa saja sesuai harga Atau kita sesuaikan dengan penguasaan bola Karena kita akan cari Pelatih-pelatih dengan formasi terbaik Untuk position game atau penguasaan bola ya Oke, nah disini yang paling atas Sudah ada PB Siapa PB? Pep Botak Oke, nah disini Si Pep Botak itu kan pakai formasi 4-3-3 Nah, mungkin ini menjadi formasi 4-3-3 Tergacor ya 4-3-3 Paling baik ya Oke, tergacor Pokoknya paling GG Karena statistik penguasaan bolanya itu Paling tinggi 87 ya Oke, makanya Untuk formasi 4-3-3 Yang berasal dari Manchester City Itu sangat cocok banget Paling cocok banget Untuk kalian yang pakai Gaya main tim penguasaan bola ya Oke, recommended banget pastinya ya Oke, nah kemudian Yang kedua Nah, kalau kita lihat Fernando Santos ini Masih juga 4-3-3 ya Oke, 4-3-3 Milesi juga 4-3-3 Atau si Ancelotti maksudnya ya Tapi Dari statistiknya kurang guys Kita lihat nih Sebagai pembuktian ya Nah, disini statistiknya Penguasaan bola cuma 80 Sementara Kalau si PB Siapalah? Pep Botak Itu statistik penguasaan bolanya Adalah 87 ya Oke, makanya Formasi 4-3-3 dari City Itu rekomendasi banget Untuk permainan penguasaan bola ya Kalau Milesi Kita lihat 80 juga Masih kalah ya Oke Nah, kemudian Itu untuk formasi 4-3-3 ya Ini berkali-kali ke selera kalian ya Kalian mau pakai formasi yang kayak gimana Oke, rekomendasi yang kedua Itu adalah Formasi 4-2-2-2 Tanpa AMF ya Oke Tanpa AMF Ya, biasanya kan 4-2-2-2 Pakai 2 AMF-nya Kalau sekarang ini Nggak sama sekali pakai AMF ya Oke Nggak ada Nggak ada AMF-nya Jadi pakai RMF serta LMF Nah, kalian Kalau misalkan mau pakai formasi seperti itu Bisa nih Pakai Formasi dari Chelsea ya Oke Atau formasi dari Empreus Thomas Tuhal Karena statistik gaya main timnya pun Tinggi 80 Yang mau pakai formasi 4-2-2-2 Tanpa AMF ya Oke Kemudian Kalau Sari disini 4-3-3 ya 4-3-3 udah kalah berarti sama si Eroman ya Nah Salvadoron boleh nih Salvadoron itu dia pakai formasi 4-2-3-1 ya Oke Atau formasi andalan dari Arsenal Dan juga MU ya Oke 4-2-3-1 Nah, makanya Kalau kalian yang pakai gaya main tim Position game Dan pengen pakai formasi 4-2-3-1 Boleh nih ya Pakai formasi yang dari Real Betis ya Atau dari Sevilla Triana ya Oke Kita lihat statistiknya Penguasaan bola di 80 Paling bagus ya Untuk formasi 4-2-3-1 Sebenarnya MU pun ada Kemudian Arsenal pun ada Tapi dari statistiknya Kita lihat Lebih bagus di Salvadoron ya Oke Oke Kemudian Ardem Magni 4-3-3 Kalau nggak salah Kalau nggak 4-2-3-1 juga Nah Enrique 4-3-3 Berarti udah kalah ya Sama si Eroman ya Kalah saing dia Kemudian Nah Kalau kalian mau pakai Formasi 5-2-2-1 Ya Alahan si Flick Nah Boleh nih Dia juga bagus Pakai Gaya main tim Penguasaan bola ya Statistiknya Yaitu 78 Paling tinggi ya Oke Nah Jadi gue bilang Sama kalian semuanya Balik lagi Ke selera kalian Masing-masing Kalian mau pakai Formasi seperti apa Nah Kemudian Kalau nggak juga 5-2-2-1 Kalian boleh pakai 4-2-2-2 Dengan 2-2-2 AMF Di formasi mana bang Di formasi Sevilla Nerfion Ini cocok banget Untuk gaya main tim Permainan penguasaan bola ya Oke Kalian boleh nih Pakai formasi Cecilio Tunal Kita lihat statistiknya Eh Salah klik Nah Kita lihat ya Penguasaan bola 78 nih bos Oke Boleh ya Boleh dong Nah Kemudian Kalau Pitya 4-2-3 1 ya sama kayak si Salvadoron ya berarti kalah dong Xavi 433 eliminasi karena lebih bagus si Roman kemudian Brigido Arca 433 atau 4231 ya pokoknya kalah lah sama yang di atas Tebalde pun 4222 ya oke dengan IMF kalah sama si Thomas Tuhal ya atau pelatih dari Chelsea nah kemudian kalau kalian mau pakai formasi 3241 boleh nih oke cocok untuk gaya main tim penguasaan bola di formasi Belgia nama pelatihnya itu adalah Martinez oke kita lihat statistiknya ya nah statistiknya paling tinggi guys 75 oke nah kalian bisa nih pakai formasi dari Belgia yaitu 3241 berarti ini sangat cocok untuk permainan penguasaan bola ya oke nah Ten Hag juga bisa nih tapi kalau formasi 423 321 itu udah kalah sama si Salvadoron yang di atas tadi ya dari statistiknya pun beda ya kalau tadi si Salvadoron kalau nggak salah 78 ya cuma beda 3 poin akan tapi ini kan ya namanya perbedaan berarti lebih unggul dong si Salvadoron seperti itu ya tapi nggak jelek juga nggak bisa dibilang kurang juga ya oke nah itu untuk Ten Hag kemudian kalau si Capes ini 433 kalah sama Roman Inzaghi ini boleh nih 352 ya oke nah pelatih dari Inter Milan kalian mau pakai 352 dari klub Inter Milan boleh juga untuk permainan penguasaan bola karena statistik si Inzaghi untuk penguasaan bola itu adalah 75 maka formasi dari Inter Milan sangat cocok banget untuk position game ya oke selain Inzaghi Mancini 433 Gallardo yang terakhir boleh tuh ya Gallardo dengan formasi 4132 ya oke kalian bisa pakai klub dari Liga Argentina yaitu River Plate ya kalian bisa dapetin formasi 4132 dan ini cocok banget untuk position game ya oke kita lihat statistiknya 75 oke nah jadi kalian bisa nih dapet ya pelatih-pelatih dan juga formasi yang sangat cocok banget untuk untuk gaya main team position game ya ada Gallardo ada Inzaghi ada R. Martinez ada juga Cicilo Tunal Hansi Flick untuk rekomendasinya ada juga Salvadoron Preus dan juga Pep Botak oke oke nah mungkin itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh